Ironis, kasus dugaan penganiayaan anak terjadi di salah satu tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat. Seorang wanita yang diduga sebagai pemilik tempat penitipan anak menganiaya balita di dalam kamar dan terekam kamera pengawas. Dari rekaman CCTV yang terpasang di salah satu ruangan, terlihat seorang pengasur di tempat penitipan anak melakukan aksi kekerasan terhadap balita. Penganiayaan ini terjadi di rumah penitipan anak di Jawa Raya Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok. Aksi kejisan pengasur terekam CCTV. Sejak peristiwa kekerasan terhadap luar anak ini viral, tempat penitipan anak tersebut nampak terkunci dan tak terlihat adanya aktivitas seperti biasa. Tapi kalau untuk dalam saya nggak tahu. Kalau guru-gurunya seperti apa? Guru-gurunya baik-baik semua, yang saya tahu baik semua. Ya terhadap lingkungan juga enak-enak aja. Selain guru, pengasuh ada yang bapak tahu kakak seperti apa pengasuh-pengasuhnya di daycare-nya itu? Kalau pengasuh saya nggak tahu. Saya berhubungan dengan security-security pun baik. Selalu terbuka ke saya. Kalau ada apa-apa pun dia selalu cerita. Pertek, oh iya siap. Paling nelfon saya. Pertek, nanti saya mau bawa anak-anak ke posyendu, silahkan. Yang penting ada informasi. Kalau koordinasi. Kalau sama pemiliknya, si Bu Meri pun apa pernah komunikasi? Saya belum pernah. Belum pernah. Dan saya hanya tahu dia orang Semarang dan suka datang di sini dan kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Gitu aja. Sementara itu, orang tua korban khawatir dengan peristiwa penganian yang telah terjadi. Dalam hal ini ada paut. Dalam hal ini paut, sedangkan paut itu sendiri, jadi jatuhnya akan dari umur 0 sampai 6 tahun ya. Untuk persiapan paut, 0 sampai 6 tahun. Bagaimana di situ, untuk persiapan paut itu, 4 sampai 6 tahun di jelang SD. Walaupun sekarang diperlukan yang kita akan ada. Perlukan yang kita akan ada. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung bersama dengan Kapolres Depo Kompospol, Arya Perdana. Selamat malam, Pak Arya. Apa kabar? Ya, malam. Terkait kasus ini, apakah sudah ada tersangka, Pak? Iya. Jadi, untuk kasus ini, memang ada yang diduga sebagai pelaku. Dengan inisial MI. Jadi, ini merupakan pemilik dari daycare yang dimaksud. Jadi, menurut CCTV yang kita lihat, dari terduga pelaku ini melakukan tindakan kekerasan terhadap balik atas. Oke, kalau dari informasi sementara atau hasil penyelidikan sementara, motifnya apa, Pak? Kita masih belum melakukan pemeriksaan terhadap perlapor, gitu ya. Jadi, ini masih dalam pemeriksaan awal. Jadi, korban, dari pihak korban, orang tua korban sudah kita periksa. Dari wali murid juga sudah kita periksa. Kita sementara sedang melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap perlapor. Oke, kalau dari hasil visum sendiri, bagaimana kondisi kesehatan korban, Pak? Baik, jadi yang dapat kami sampaikan adalah bahwa kejadiannya sendiri itu tanggal 10 Juni. Itu sudah satu bulan yang lalu. Dan diketahui oleh orang tua korban itu tanggal 24 Juli. dilaporkan oleh salah satu staff yang ada di JICR tersebut, yang sudah resign. Kemudian tanggal 29 Juli, melaporkan ke Pores Metro Depor. Nah, dari situ kita langsung bergerak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Juga termasuk orang tua dari korban. Dan kita juga melakukan visum kepada anak balita yang dilakukan keterasaan oleh si terduga pelaku. Nah, untuk sementara hasil visum masih kita mintakan kepada pihak rumah sakit. Tetapi dari penjelasan pelapor, disampaikan bahwa ada trauma psikis yang dialami oleh korban. Karena itu diketahui pada saat korban melihat terduga pelaku langsung berteriak histeris. Itu keterangan dari lapor-lapor. Sehingga kita juga tidak hanya melakukan visum secara fisik, tapi juga kita melakukan visum psikiatrikan kepada korban. Sehingga mengetahui dampak trauma yang dialami oleh korban. Baik. Pak, kalau dari profiling terduga pelaku ini, apakah betul Pak yang bersangkutan ini juga seorang influencer atau publik figur? Katakanlah begitu. Ya, kita masih dalam itu. Nanti begitu kita memeriksa perlapor, nanti akan kita sampai ke perkembangan berikutnya. Namun sampai saat ini ada informasi itu masih kita jalan. Oke. Kalau untuk operasional day care-nya sendiri, saat ini seperti apa, Pak? Operasional day care-nya saat ini tutup begitu ya, sementara ada laporan. Jadi tidak beroperasi sementara ini. Besok rencana kita akan juga datang lagi ke TKP untuk mengecek situasi ini. Oke, jadi besok datang lagi ke TKP, Pak. Terima kasih, Pak Arya. Kami nantikan terus proses perkembangannya nanti seperti apa. Kita tunggu perkembangannya. Terima kasih, Pak Arya, sudah bergabung bersama kami. Dia Newsroom. Selamat malam. Sehat selalu, Pak.